Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita tetap berada di jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita dalam segala hal, serta kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah yang sangat inspiratif tentang seorang hamba Allah yang mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Kisah ini adalah tentang Andika Perkasa, seorang yang sebelumnya beragama Katolik, namun atas izin Allah, ia menemukan cahaya Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Perjalanan spiritual ini membawa banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Andika Perkasa, yang dulu dikenal sebagai penganut agama Katolik, memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah mengalami perjalanan spiritual yang mendalam. Dalam prosesnya, ia merasakan panggilan hidayah yang kuat, yang akhirnya membawanya pada keputusan besar dalam hidupnya. Setelah menjadi mualaf, Andika memilih untuk menghapus salah satu nama lamanya, sebagai simbol bahwa ia memulai hidup baru sebagai seorang Muslim. Kisah ini adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Mari kita simak bagaimana perjalanan Andika Perkasa menuju Islam dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini. Judul, Kisah Andika Perkasa Pindah Agama Katolik ke Islam, hapus nama ini usai mualaf. Kehidupan pribadi Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa mulai mendapat atensi luas masyarakat. Apalagi, Andika Perkasa baru saja dideklarasikan PDIP sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Ia dipasangkan dengan mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Salah satu hal menarik seputar mantan Panglima TNI ini adalah terkait perjalanan spiritualnya. Sosoknya memang memutuskan menjadi mualaf dengan pindah agama Katolik ke Islam. Ternyata, Andika rela menjadi mualaf demi menikahi wanita pujaan hatinya, dia erwiani Hendro Prihono atau yang akrab dikenal dengan Heti. Heti sendiri bukan perempuan Sembarangan. Ia adalah putri dari Purnawirawan Jenderal Bintang 4, A.M. Hendro Prihono. Rupanya Hendro Prihono sendiri yang menjodohkan putrinya dengan Andika. Ia sudah mengakumi Andika jauh sebelum pria itu menjadi menantunya. Ini tak lepas dari kecemerlangan Andika selama menjadi tentara. Tanpa pikir panjang, Hendro langsung meminta sang Heti yang sedang berkuliah di luar negeri untuk pulang dan menikah dengan Andika. Padahal saat itu, Heti belum pernah melihat Andika. Heti pun ogah-ogahan dijodohkan dengan pria asing. Ia juga enggan mengenakan make-up saat pertama diminta ayahnya untuk menemui Andika. Tak disangka, semua berubah kala Heti bertemu langsung Andika. Hatinya langsung jatuh cinta. Apalagi Andika mirip dengan idolanya, Rano Karno. Sejak pertemuan itu, keduanya semakin dekat dan memutuskan menikah pada tanggal 20 November tahun 1992. Andika sendiri beragama Katolik sebelum menikahi Heti. Sedangkan Heti adalah pemeluk agama Islam. Akhirnya, Andika memutuskan menjadi mualaf demi meminang kekasihnya. Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara di Youtube Hersu Beno Point. Dalam video itu, Akademisi Unas Selamet Ginting mengonfirmasi bahwa Andika perkasa memang dulu beragama Katolik. Andika juga sempat memiliki nama Emanuel saat masih menjadi Sersan Mayor Satu Tarunah. Namun nama Emanuel itu akhirnya dihapus Andika saat menjadi mualaf dan menikahi Heti. Andika menikah dengan putri pertama Hendro Priyono, dinikahkan secara Islam, artinya di situ Andika sudah menjadi mualaf. Maka namanya Emanuel sudah tidak dipakai, kata Selamet dalam tayangan tahun 2021 silam. Itulah perjalanan spiritual dari Andika perkasa. Dari kisah Andika perkasa mengajarkan kita, bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang tidak bisa diduga datangnya. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan jalan yang benar, dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kisah ini, kita juga belajar bahwa menjadi mualaf bukan sekadar perubahan identitas agama, tetapi juga merupakan langkah besar dalam perubahan diri dan spiritualitas. Menghapus nama lama bukan hanya sekadar simbol, tetapi merupakan bentuk komitmen untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah SWT. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan kekuatan untuk terus beristikomah di jalan Allah, serta diberikan keberanian untuk memperbaiki diri menuju ridhonya. Demikianlah kisah inspiratif tentang Andika Perkasa yang menemukan Islam sebagai jalan hidupnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!